Ekonomi Fibra yang menciptakan kapitalisme, kapitalistik. Malah karena itu, Alung UNM ini mencoba untuk membedah seberapa jauh pikiran para calon presiden. Jadi narasumbernya calon presiden. Hingga tiga calon presiden kita undang. Mudah-mudahan semuanya bersedia hadir. Karena ini ada idealisme yang akan kita tawarkan kepada calon presiden. Dan ingin melihat bagaimana pandangan, sikap, visi dan misi dari calon presiden terhadap demokrasi kita. Baik demokrasi Pancasila maupun demokrasi ekonomi. Nah, ini sangat penting karena langkah untuk kita menjaga keutuhan NKRI. Atau menjaga NKRI harus menjadi real konstitusinya. JPP Ekonomi, sebagus ketua pelaksana jalan sehat. Yang akan dianggiri oleh satu juta. Kemudian Pak Daud, wakil ketua JPP, sekaligus ketua panitia pelaksana MUBES IKUM ke-8. Kalau beliau Pak Seng ini sekaligus ketua penyelenggara. Kemudian Pak Prof Hansan, ketua pelaksana daripada Universitas Negeri Makassar, Masa Bakti dari Ruang Ras 2023. Nah, karena ini adalah periode Masa Bakti yang terakhir, tahun terakhir. Maka kita menjalankan demi akbar. Nabi akbar ini berisikan antara lain adalah selasehan nasional, menjalankan santai, malam gembira atau reunginan, kemudian denes nasional. Kegiatan yang di Masa Bakti ini ada suatu hal yang sangat spesifik, tapi dia bisa mempertengkankan berbagai risipin ini. Kemudian Prof. Sohra, kemudian untuk tata negara sementara dalam perundingan, untuk ahli kota negara yang akan kita ajakkan. Tapi sudah ada beberapa pilihan. Kemudian moderatornya itu Pak Akbar Faisal dan Wi Adi dari Jepilan. Itu sudah.